Hai dan pengaplikasiannya sudah tiga kali berjalan ya dan semoga buahnya bisa maksimal teman-teman Ya selamat pagi sahabat petani milenial pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat racikan lagi pupuk perangsang pelebat buah dari bahan dapur karena disini banyak teman-teman petani yang berikan masukan gimana caranya membuat racikan perangsang buah tanpa kita lakukan fermentasi terlebih dahulu dan nantinya setelah kita buat langsung kita aplikasikan atau kita kocorkan ke tanaman karena banyak sekali petani yang mengeluh tentang kenaikan harga pupuk terutama pupuk kimia ya Nah jadi disini saya akan sedikit memberikan solusi bagi para petani ya khususnya pemula dan ilmu ini saya dapatkan dari teman-teman yang senior yang sudah berhasil menerapkan dan saya sudah mencobanya ke tanaman dan bersyukur tanaman saya berbuah lebat ya walaupun tanpa menggunakan pupuk kimia sekalius saya hanya menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah saya dapatkan ya dan saya berterima kasih buat teman-teman senior yang telah memberikan saya pelajaran mengenai cara membuat pupuk organik cair yang dari bahan dapur yang mudah kita dapatkan ya dan teman-teman petani disini sudah banyak menerapkan dan hasilnya berhasil teman-teman Oke disini saya sudah menyiapkan satu liter air hujan ya kemudian bahan selanjutnya saya siapkan disini bubuk menyedap perasa masako ya dari daging ayam kemudian saya gunakan kecap manis ABC ya dan bahan yang terakhir saya siapkan disini santan kelapa ya dari sasa Oke jadi tidak perlu berlama-lama langsung saja kita ke proses pembuatannya teman-teman jadi tahap pertama kita tuangkan santan kelapa ya kita siapkan satu bungkus teman-teman jadi ini kita buat racikan tanpa mempermentasi ya sahabat tani sebentar kita akan coba mengaplikasikan ke tanaman oke selanjutnya kita buangkan kecap manis ABC ke dalam racikan ya cukup kita gunakan satu saset saja teman-teman oke kemudian setelah kita masukkan kecap manisnya selanjutnya kita tuangkan bubuk menyedap perasa kita gunakan cukup satu saset saja oke saya kira cukup teman-teman selanjutnya kita lakukan pengadukan ya jadi kita lakukan pengadukan agar bisa tercampur dan terurai secara merata teman-teman oke saya kira cukup teman-teman selanjutnya kita akan lakukan pengaplikasian ke tanaman ya saya akan mencoba coba mengaplikasikan ke tanaman limping madu ya dan juga jambu kristal teman-teman nah oke teman-teman jadi disini saya sudah menyiapkan air bersih ya sebanyak 3 liter ya saya akan campurkan racikan tadi ke dalam air ya jadi untuk dosis kita gunakan cukup 200 mili ya ke dalam 3 liter air bersih oke teman-teman teman-teman dan nantinya kita akan kocorkan ya ke setiap tanaman oke teman-teman jadi kita akan ukur dulu ya racikan yang kita buat kita tuangkan sebanyak 200 mili per 3 liter air teman-teman jadi kita langsung saja kita masukkan ya ke dalam air 3 liter nah jadi untuk air 3 liter karena kita berikan dosis tadi sebanyak 200 mili ya jadi ini untuk tanaman bisa 2 tanaman atau 3 tanaman sekaligus teman-teman ya jadi disini masih banyak sisa jadi sebentar saya akan lakukan pengaplikasian ke setiap tanaman yang lain ya jadi kita khusus untuk mengaplikasikan 2 tanaman saja teman-teman jadi kita lakukan pengantukan ya nah oke teman-teman jadi di hadapan kita ini adalah tanaman melimbing madu yang masih ukuran pendek ya dan ini usianya baru 5 bulan setelah saya lakukan penanaman teman-teman ini masih kecil sekali ya jadi disini saya akan melakukan eksperimen atau uji coba ya menggunakan racikan ini apakah tanaman ini mampu berbuah teman-teman oke jadi langsung saja kita lakukan pengocoran ya sebelum itu kita lakukan penanaman ya terlebih dahulu jadi langsung saja kita lakukan penyiraman seperti ini teman-teman ini nanti saya kira cukup kemudian saya akan melakukan pengaplikasian pada tanaman jambu ya nah jadi ini dia tanaman jambunya teman-teman saya akan lakukan pengaplikasian ya atau pengocoran menggunakan racikan tadi kita kocorkan oke saya kira cukup teman-teman oke saya berpetani milenial setelah saya rutin melakukan pengaplikasian atau pengocoran ke tanaman belimbing madu dan ini sudah berhasil mengeluarkan bunga teman-teman lumayan lebat ya bunganya dan pengaplikasiannya sudah tiga kali berjalan ya dan semoga buahnya bisa maksimal teman-teman oke teman-teman jadi ini adalah tanaman jambu kristal yang rutin saya lakukan pengaplikasian ya nah ini sudah mengeluarkan pentil buah seperti ini teman-teman ini lumayan bagus ya ini juga setiap cabang terdapat calon bakal buah teman-teman dan juga ada seberapa yang sudah mulai mengeluarkan bunga oke teman-teman sampai disini dulu ya video dari saya jika teman-teman suka dengan video yang saya bawakan jangan lupa like komen dan juga subscribe teman-teman oke terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini sampai saat ini semoga sehat selalu dan rejakinya makin banyak lagi sekian dan terima kasih